Dan kita juga tahu kan sekali lagi bahwa tujuan kita menggunakan klub-klub dari luar negeri ini juga Sekaligus untuk meningkatkan juga kualitas dari kompetisinya Jepang memang kita tawarin, ya sempat kita undang Tapi kebetulan mereka kalau di juniornya itu kebanyakan adalah para pemain-pemain sekolah Dan sekarang mereka lagi, kalau gak salah semacam banyak ujiannya gitu Lagipada ulangannya, jadi mereka berbeda dengan kita Kalau kita kan pemain juniornya adalah terkonsentrit di klub, kemudian di national team seperti itu Kalau di Jepang, kemudian kalau kita lihat bahwa yang kita undang pun ini sebetulnya juga bukan sembarangan Sebagai contoh saja nanti, dari Thailand memang dua klub ini adalah klub yang paling maju dan berkembang SIG dan granular ini adalah menjadi klub, jadi tulang punggung tim Thailand Dan mereka yang dikirim pun nanti kita bisa lihat sejauh mana kualitas pemain-pemainnya Termasuk nanti India, India ini terwakilinya malah bukan klub ini sebetulnya Akhirnya terwakilinya adalah oleh federasinya Jadi yang dikirim pasti adalah pemain-pemain yang sudah terseleksi dan punya kualitas kita tahu Kalau kita lihat memaju pada kejuaraan-kejuaraan junior yang pernah diadakan disini Beberapa pemain juniornya itu sudah punya nama Dan kemarin memang salah satu pemain juniornya sudah dimainkan juga di Pangalpinan Arir Itu juga prestasinya cukup baik Demikian juga untuk yang jadi Cina Taipei Cina Taipei ini satu klub yang kita undang adalah yang juga sudah melakukan pemain-pemain yang tadi Jadi juara di Korea Jota Inche, ini hasilnya dari sana juga di klub ini Jadi dia rumah klub yang khusus pembina untuk pemain-pemain junior Jadi ini salah satu pertimbangan kita Jadi kita yang meyakini bahwa yang dikirim pun juga nanti pasti pemain-pemain yang diharapkan Meningkatkan kualitas kompetisi dan juga memberikan pengalaman pertanding buat pemain-pemain junior kita Terus terang pada saat ada kabar bahwa di dalam Superliga Junior ini Ada klub-klub dari luar negeri yang ikut pertandingan Terutama dari India dan Thailand juga Maka disitulah Jaya Raya memutuskan untuk ikut serta dalam kejuaraan ini Karena saya yakin kita gak usah pergi ke luar negeri mahal biayanya Tapi di Indonesia sendiri kita bisa katakanlah semacam lanti-tanding dengan mereka Itu penting buat kami sih Cuma memang mungkin nanti Fung sudah katakan bahwa mungkin nanti ke depannya Bagaimana bisa membuat kejuaraan-kejuaraan yang bertahun-tahun pengalaman di akhir tahun itu Selalu, selalu ngumpuk gitu pertandingannya Sehingga benar sih, terus nek tanding terus kapan latihan nek Padahal kita kan kemengin kalau ketika dia tanding di satu pertandingan dan katakanlah dia kalah Maka ya jangan tanding dulu gitu kan, latihan disignor Tapi tanding lagi, tanding lagi itu sempat dibenerinya gitu loh Jadi mungkin ke depan saya minta sih Kalau akan diatur lebih-lebih smart lagi gitu loh Untuk mantuk pertandingan-pertandingan Tapi menurut saya sih ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kejuaraan ini Terima kasih Ya, terima kasih Ibu YPF Sekarang kan Mas Bu? Jadi, secara gak susah memang sudah diungkapkan oleh beberapa ya Jadi, Pak Musiking pun sudah, Pak Musiking pun sudah sedikit menjelaskan tadi Bahwa memang agak sedikit berbeda antara pertandingan perorangan dan berhubung Dan seperti kita tahu, format pertandingan ini adalah berhubung Dan ini diberuntukkan untuk atas-atas junior kita Jadi, tentunya manfaatnya yang kita lihat yang paling jelas adalah Memberikan mereka pengalaman atau suatu pembekalan Untuk atas-atas junior kita Sehingga mereka sudah siap pada saatnya nanti Waktu saat yang paling diperlukan Yaitu setelah mereka senior nanti Jadi, itulah menurut saya manfaat yang paling besar Ya, terima kasih Mas Bu Terima kasih